Ada dua teman-teman saja untuk termen pertama, nanti kita buka termen kedua, dibahas dulu. Yang pertama dari KDV, terima kasih, ada ucapan terima kasih untuk seluruh Pandra, seluruh tim dikwati kelasan dan kelas B. Kemudian, KDV merasa sesuatu yang baru di KMB ini, wah, fun, dan sebagainya, tadi ekspresinya luar biasa. Kemudian, ada hal-hal yang memang sebagai masukan kepada kita tim pelatih, diantaranya adalah tanrang daun-daun. Yang seyogianya dibagikan jauh-jauh hari sama kegiatan dinolai. Maka langsung mencengah habis saja oleh KB justru. Cik, cik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatnya, darahnya, emosinya, uh, uh, berat-berat. Saya gak pernah dapetin ke KMB ini. Jadi mudah-mudahan semangatnya, darahnya, emosinya terus di jaga-jaga. Untuk menanggapi, menanggapi KDV, jawabannya sebenarnya sederhana. Memang benar-benar. Itu, apa ya, itu memang desainnya yang kami buat. Saya, kami, kami, sebagai PISUS, terus memanung-anung gitu membuat. Pertanyaan sekarang, kakak-kakak ini pesita, atau eminan ini gak? Nah, kemarin di akhir sesi itu kan kita udah berlaku lah bagaimana memberikan gambaran tentang-tentang. Apa-apa berkemah. Sudah juga listinya dan sebagainya. Tidak diberikan, kan? Saya sengaja biarkan. Silahkan, kakak berpikir dulu. Tapi ini teriaknya luar biasa dari, 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 panerang. Kak, mana ini listinya sih? Itu pembina, bukan-bukan peserta diri. Bapak tadi, tadi. Iya, iya. Emang begitu. Kita arahkan. Tapi kakak itu adalah pembina. Atau mungkin calon-calon pembina. Ya, harus memikirkan kan, mendesain, apa saya mau seperti apa, apa, mau kemana, oh, oh, dijadiin nangor nih. Udaranya segini, kondisinya seperti ini. Kan kita punya website, kita bisa lihat. Kita bisa setting seperti ini. Sampai saya surveikan. Itu kok sudah surveikan, kan? Sudah surveikan, berarti sudah tahu, oh, ada yang bisa kayak gini. Bersambah, dan sebagainya. Itu yang akan ini. Tapi sudah, oke. Akhirnya saya kemakaan juga. Begitu juga dengan rendawan. Rendawan juga begitu. Rendawan ini terus terakhir, kakak, kakak, desainnya berubah day by day, minute by minute. Kami berdua, kakak, dengan teman-teman dari tim pelatih itu selalu memonitor perkembangan. Kami berkata, kakak ini udah gak perlu lagi dikasih asal air. Kita ganti-ganti. Wah, kakaknya ini udah gak perlu lagi. Setiap malam itu kita diskusi berpanjang, panjang sekali. Berdiskusi detail, berkembangan besok dan sebagainya. Sehingga, kalau kita kasih besok, kalau materinya ini, berapa besok? Begitu. Jadi akhirnya kita kasih, yaudah-udah. Begitu mau perkemahan, ini kakaknya udah. Karena di perkemahan itu, kalau kita bicara sekuensial perkembangan kelompok, kakak-kak sudah sampai ke performing. Kakak akan melakukan sendiri. Itu yang dirasakan, kan? Cici. Atau melakukan itu seperti apa? Itu juga saya ingin tanyakan. Apa sih yang dirasakan, saat KAA diberikan kesempatan untuk mengelola sebuah kegiatan, dilemaskan seperti itu saja, bukanlah. Bukan seperti itu saja. Dengan kontrol kami juga, ya coba dilakukan. Ternyata cukup bagus, kalau itu juga ada yang kesat-sat. Ternyata kemarin dari monitor saya di orientering, Ternyata kata-kata juga pasti perlu belajar tentang orientering. Undangan dari kami, insya Allah, bulan Januari tahun-tahun depan, kita akan melakukan 12 scouting skill di Bustik Laca, Kota Bandung. Itu akan, kakak-kakak kalau misalnya mau, bisa bergabung-gabung situ. Itu mungkin jawabannya akan. Hati-hati. 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 Hati-hati-hati. Sebelum terlaksananya KMD, kita dua minggu sebelumnya sudah ditentukan. Dengan pelatih bukan kita. Ada tim pelatih yang sekarang bertugas di Mandala Jati. Di keluaran Mandala Jati. Karena informasi dari KMD UIN baru 12 orang calon peserta. Maka, ya, KMD sendiri tim Mandala Jati yang dipindahkan. Sehingga di UIN kosong. Karena kita melihat masih 12 orang calon. Jadi, beberapa hari kemudian setelah dipindahkan tim pelatih, informasi dari UIN itu ada 33. Dan saat ketemu dengan KMD, waktu rapat di keluar jam, KMD posisi ada di 33. KMD sendiri dengan tahu KMD dipindahkan ke Mandala Jati. Katakan, cepat lapor ke Pusdik. Di satu kelas, gitu ya. Begitu, emang kenapa? Saya dipindahkan ke Mandala Jati. UIN kosong, gitu. Untuk para pelatihnya. Akhirnya ada komunikasi dengan Pantra juga untuk segera melapor ke Pusdik. Dan KMD juga berkomunikasi. Akhirnya, dari dua hari kemudian di 66 orang. Biasakan itu harus dua kelas ya. Maka yang ini, mungkin Ma'iyah nih sebagai wakil Pusdik. Wah, keteteran ya. Di para pelatih, dua kelasin kan, 14 orang sementara di UIN masih kosong. Kapokon, di Mandala Jati, sama dengan Kanuki, ditarik ke UIN. Karena Kapokon sendiri yang memperjuangkan KMD ini nih ya. Tiga tahun, Kapokon ya. Karena UIN-nya itu enam tahun tidak ada KMD. Ya, kita bisa tering berkomunikasi dari penegak ke Pandega, pindah golongan. Setelah pindah golongan kan ada pencapaian penempuhan SKU Pandega yang satu, di antara syaratnya itu mengikuti KMD. Biar tidak menjadi hutang atau bolong ya, di SKU-nya, di SKU Pandega, maka yuk segera adakan. Nah, itu ya. Nah, ini respon-responnya. Sehingga di pendaftar tercatat 81 orang. Pendaftar nih, ya luar biasa. Walaupun sekarang ada di putus 77 orang yang mengikuti KMD ini setelah sampai saat ini. Jadi, kami diortokumpul sebelum-sebelumnya itu dengan kanuki. Walaupun kanuki terlepas di UIN atau di mana, kanuki terus mental. Ini rondonnya. Ini gitu ya. Tapi perkembangan bukan begini. Ini yang harus dirubah. Di lain itu, selain itu, ada tim pusdik. Tim pusdik mungkin dengan ke Ayudi ya. Ada ke Nanan, yang sekarang di Mandara Jati ada ke Ali. Jadi, itu juga sama mengatur apa namanya rondon atau jadwal-jadwal itu sendiri. Ya, kami sempat berdebat untuk kita melihat di lapangan. Itu konsep gitu. Kita menyesuaikan dengan itu. Ya, itu tadi katakan lagi. Setiap hari, setiap saat, pergerakan kita lihat. Oh, begini-begini gitu ya. Jadi, ya itu yang kami lakukan. Idealnya, untuk peserta didik seperti yang KDP lakukan ya. Gitu, kakak-kakak merencanakan rondon, sehingga bukan peserta didik saja yang tahu, tapi orang tua juga tahu. Mau kemana nih? Anak saya di bawah kemana nih? Kan gitu ya. Tapi, ya tadi, kita sudah menginjak, ya kalau pandegi ini dewasa muda ya, kalau pandegi menjelang dewasa muda, kalau pembina sudah anggota dewasa. Dan mungkin, saya cekan ya, pada KDP, selamat sudah dilantik menjadi pembina. Pembina karang-karang. Semoga berita acaranya, jam 0058, ya 58. Dan ada tiga orang lagi yang Kak Imas langsung lantik gitu ya. Selamat untuk para pembina yang sudah dilantik oleh para pelakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal menanggapi yang Kak Ima, jadi ucapan terima kasih, kemudian silaturahimu yang akan terlepas, pas itu saja. Menggatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tanggapan saya langsung saja terkait dengan tadi fasilitas ketika masuk ke Bupat Bumi Perjemahan. Kakak, sebenarnya kami pun dapat kabar bahwa lokasi ini di Surupaya Panitia malam-malam ya. Panitia menirimkan Surupaya malam hari. Jadi kami tidak punya kesempatan untuk menilai atau mengakses. Meskipun pembelajaran buat kakak sekalian ada yang dinamanya manajemen resiko. Kita sebenarnya sudah hitung ya, mungkin biasanya. Jadi MCK itu resikonya sampai di tahap berapa. Kadang-kadang, sering, atau apa gitu. Itu akan kita hitung loh sebenarnya. Lokasi lapangan juga kita hitung. untuk di manajemen resiko. Karena waktunya mendadak banget, tiba-tiba berubah lokasi yang harus kita sebelah di Camp Putri. Tiba-tiba datang di lokasi ini. Jadi kita memang agak keteteran untuk menghitung. Yang paling, memang yang paling luar biasa adalah MCK biasanya. Karena pengalaman kami dengan Mas Nuki juga sama. Menghitung MCK itu luar biasa susah. Pengalaman saya di Palembang, Jambore Nasional. Menghitung MCK untuk berapa 20 ribu peserta. Satu hari hancur. Satu hari besoknya udah gak keluar. Di kota Bandung juga sama. Saya yang paling sama dengan kak Depi. Mengkritisi mengenai MCK kepada kakuar. Jambu waktu itu masih jadi sekda ya. Beliau mengatakan, tenang sekali, MCK-nya standar PON. Satu hari berikutnya, hancur. Jadi yang paling-paling sulit itu adalah bagaimana penanganan MCK. Ini mungkin PR buat kita semuanya, buat para pembina, ini calon-calon pembina, kemudian ada yang sudah jadi pembina. Bagaimana menghitung resiko. Karena kita sudah dapat manajemen resiko. Yang tadinya subjektif, berubah menjadi objektif. Sekarang ada berapa pun orang disini membutuhkan MCK itu berapa. Sumber airnya kadernya berapa. Itu mesti terhitung. Baru berkegiatan aman. Tadi dikatakan happy. Asi, happy. Berarti indikator ketercapaian kegiatan kita berhasil. Ada-ada happy. Happy. Kemudian apa lagi, kak? Healthy. Healthy. Banyak yang sering menolong dan sebagainya itu luar biasa. Luar biasa. Keteran waktu kemarin di... Ini kak, heavy-nya. Di play challenge, di game-gain. Dan itulah karakter-karakter... Apa, persenal ini kita kan semua itu. Ada yang gendah, ada yang terbiasa. Itu muncul. Itu menjadi penilaian, menjadi funcern kita. Itu saja mungkin mengenai fasilitas. Saya tidak bisa mengenikan karena fasilitas itu terkait dengan kuat udara di Barat. Terima kasih. Tentang silaturahim, jangan berlalu begitu saja. Terima kasih. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di ujung-ujung jatah kata Pak Yudit. Halalkan dari ruas. Saya menghalalkan. Terima kasih. Terima kasih. Ketika saya melakukan kegiatan. Munca yang mempiksa itu adalah belum sukses. Munca yang mempiksa itu adalah belum sukses. Wah, dua orang lagi. Bagaimana kita mencoba menolong orang itu sampai sehat, sampai sukses itu berarti ilmu kita akan dikelakuan di situ. Saya bukan berarti untuk cipaya tim sen semua. Wah, tinggal akhirnya. Ya, ya. Itu mah gue jatah. Jadi di keseluruhan, saya lihat satu persatu wajahnya sudah berubah. Saat ini semuanya wajah serah gembira. Bagi yang ada suami, pipa, kami datang. Bagi yang punya paket, tiap malam. Mau tahu semuanya dikit. Apa-apa. Saatnya ya. Dan yang jauh, dari Bogor, sudah rapi gitu. Rangsangnya seperti akan pergi jauh gitu. Tidak ke Bogor jauhnya. Dan saya senang sekali jadi tim Bogor ini. Happy-nya. Wah, memberikan semuanya para peta Bandung. Terutama Imam, ini bisa serius banget. Terserius. Saya kira, makanya di awal. Ini kejadian 25 tahun yang lalu. Saya nak hijit, setelah 10.000 orang. Saya bayangkan, ngantri. Ayo, berjamah. Berjamah. Aku mau. Saya dengan opat, opat, opat. Akhirnya berjamah bertiga aja di sini. Jadi, itu saya mohon maaf. Karena ini lokasinya penemuannya jaruhan. Jadi, risikonya juga didaulatkan aja. Yang penting, kita akan tidak sakit, sehat. Terus, saya akan dipergemani ada empat air. Enak makan, enak tidur, enak jalan-jalan. Terus, saya akan dipergemani ada empat air, enak tidur, enak tidur, enak tidur, enak tidur, enak tidur. Barangkali masih ada yang mau menyampaikan guna-guna pertanyaan atau harapan atau...